Aku harus cancih, selalu kuat Mau itu ada aku, ataupun gak ada aku sama Bisa-bisanya kalian mencuri dari anak kalian yang lagi sekalat Saya gak rela mbak kalau biar mengeruk semua harta anak saya Mungkin sebenarnya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Di awal trailer kalian bisa lihat ya bagaimana Saleha yang terus bersabar dalam merawat azam Kemudian azam tuh seperti mengucapkan kata-kata yang sungguh membuat hati Saleha sangat sedih Seolah-olah azam akan pergi selamanya Azam meminta kepada Saleha supaya kuat menghadapi keluarganya Baik ketika ada dirinya ataupun ketika dirinya sudah gak ada nanti Tentu saja kata-kata itu membuat Saleha pun jadi menangis Ya pokoknya kata-katanya begitu dalam dan sangat menyedihkan Sementara itu terlihat ya ketika sedang berada di bank Disini azam tuh memberikan sebuah kode Dia tuh memecahkan vas bunga Ya pastinya dia tuh sebenarnya gak suka dan gak setuju ya dengan apa yang dilakukan oleh budita Dan terlihat ya nando begitu sangat heran Karena budita tuh bisa-bisanya mau mencuri harta milik anaknya Dan kalian bisa lihat ya ternyata budita tuh gak mau Kalau harta milik azam berpindah ke tangan Saleha Dan kalian bisa lihat ya ketika di akhir trailer Bagaimana kagetnya Saleha ketika budita mengatakan seperti itu Dia tuh gak rela kalau uangnya azam berpindah kepada Saleha Bener-bener budita sangat keterlaluan Sementara itu terlihat juga bagaimana kesedihan nando ya Tetapi dia tetap gak bisa untuk gak peduli pada Saleha Dan terlihat ya di akhir trailer disini Saleha begitu kaget dengan tuduhan-tuduhan budita kepada dirinya Dan kalau jadi Saleha ya pastinya sakit hati banget ya Mendengar mama mertua berkata seperti itu Dia tuh dituduh kalau dia tuh mau ngambil duitnya azam Padahal sebenarnya budita ya yang pengen menguasai seluruh keuangan milik azam Dan kalian bisa lihat ya keributan pun terjadi di tempat ini Tentu saja suasana pun menjadi semakin tegal Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha Pada hari ini hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Nah kira-kira apa yang nanti akan terjadi pada azam? Apakah azam akan segera sembuh? Ataukah azam akan benar-benar pergi selamanya? Karena sepertinya azam sekarang ini sudah merasakan sakit yang teramat sangat Benar-benar sakit yang dia derita membuat dirinya sangat sulit untuk bertahan Tetapi semoga saja keberadaan Saleha akan membuat azam menjadi lebih kuat menghadapi penyakitnya ini Nah tentunya penasaran banget kan kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutan Saleha bersama dengan Shiva Family Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye